Permohonan penuntut umum tersebut berdekatan atas pertimbangan-pertimbangan penasihat hukum yang dikemukakan dalam peledainya sebagai berikut. Halo Tribuners, aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Keputusan hukuman 12 tahun penjara terhadap Barada Richard Eliezer atau Barada E Tribuners membuat pihak keluarga Barada E kaget dengan tuntutan tersebut. Termasuk salah satunya adalah Paman dari Barada E yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan tuntutan selama 12 tahun penjara tersebut. Keputusan hukuman 12 tahun penjara untuk Barada E membuat pihak keluarga kaget dengan tuntutan tersebut. Hal ini diungkapkan Roike Pundihan Lumiu selaku Paman dari Richard Eliezer. Paman dari Richard Eliezer meminta agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hukuman untuk Richard Eliezer. Sosok Richard Eliezer di mata keluarga dikenal baik. Untuk itu Roike juga mengaku kaget Richard Eliezer bisa menjadi eksekutor dalam pembunuhan Brigadier Joshua Hutabarat. Meski begitu pihak keluarga tetap meminta keadilan. Menurut Roike, orang tua dari Richard yang saat ini berada di Jakarta juga bersedih dengan tuntutan 12 tahun penjara tersebut. Hal ini karena Richard Eliezer diketahui sudah berkata apa adanya di pengadilan. Atas kejujuran Richard Eliezer tersebut, keluarga berharap agar Richard Eliezer mendapat hukuman yang lebih ringan. Tribuners mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu terkait hukuman yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer yaitu tuntutan penjara selama 12 tahun sehingga membuat pihak keluarga Barada E pun kaget dengan keputusan tersebut. Sekian berita terkini yang lagi hype banget, jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!